Israel meneliti di kampung itu kampung tukang sihir semua dan ada satu sekte daripada Yahudi ini memang dia banyak menggunakan sihir namanya sekte Kabbalah sekte Kabbalah ini besar di Eropa dan Amerika banyak artis-artis yang suka kepada penyembahan setan ikut pada sekte Kabbalah sekte daripada setan ini adalah kepala kambik itu maka banyak orang takut makan kepala kambik tapi saya tidak takut banyak orang takut makan kepala kambing selepas dia makan kata dia diganggu setan itu bukan setan itu kolesterol kita baca doa saya baca nama Allah yang tidak ada satupun yang boleh mengganggu di bumi maupun di akar selangit kita baca itu kita serahkan pada Allah bismillah itawakkaltu ala Allah la hawla wa la qubata illa billah kenapa sebelas ayat? kerana ada sebelas simpul tali mereka biasanya menghambus simpul tali diambil dicuri rambut itu maka perempuan biasa kalau dia gunting rambut rambutnya disimpan kalau rambutnya gugur masa dia sedang uzur rambutnya disimpan dibawa mandi selepas itu ditanamkan ke dalam tanah kenapa? kerana dia takut rambutnya diambil disihir orang diikatkan ke dalam simpulan tali rambut nabi s.a.w. dicuri orang yakudi diikat dalam sebelas simpul tali turunlah sebelas ayat lalu kemudian setelah itu membaca ayat kursi ditutup dengan salawan kerana segala amal-amal kita tidak diterima Allah kalau tidak dengan salawan khutbah jumat tidak sah kalau tidak dengan salawan doa tidak sah kalau tidak dengan salawan zikir tidak diterima kalau tidak dengan salawan dan sembah yang tidak sah menurut mazhab syafi'i kalau tidak bersalawan attahiyatul mubarakatul salawatul tayibatulillah assalamualaika ayuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah maka ketika zikir ini dibaca pada saat pagi tempat berniaga segala simpul-simpul sihir pun terbuka dibacakan di rumah maka turunlah rahman Allah subhanahu wa ta'ala begitu yang diajarkan oleh sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada satu surah dalam Al-Quran bercerita tentang peniaga di zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billahi minan syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wailun lil mutaf wailun wail celaka bagi siapa? lil mutafifin orang yang curang orang yang dusta orang yang tipu dalam hal timbangan dalam hal sukatan waktu itu mereka bila ingin membeli sesuatu mereka membawa sukat yang sukatan ini terbuat dari kaleng kalau dia ingin membeli dia pukul dari bawah kalau dia ingin menjual dia pukul dari bawah kalau dia ingin membeli sukatan itu dia pukul dari atas jadi kalau sukatan macam ini sukatan ini di bawah ini boleh dipukul dari bawah naik ke atas dan boleh dipukul dari atas turun ke bawah, bila dia ingin membeli, maka dia turunkan ke bawah supaya sukatannya penuh kalau dia ingin menjual dia pukul ke atas supaya sukatannya berkurang maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran celakalah orang yang mempermainan sukatan takaran, cawan tempat untuk menimbang ketika itu kenapa? kalau mereka membeli mereka ingin penuh tapi kalau mereka menjual mereka buat kurang karena kalau yang dari bawah ini dipukul ke atas maka berkurang sukatan timbangan tapi kalau dipukul ke bawah maka dia menjadi penuh ketika dia mau membeli, dia bawa dari rumah guna sukatan saya tapi kalau dia menjual dia pakai sukatan dia supaya berkurang timbangan begitulah mereka yang curang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini Alhamdulillah kita diawasi ditengok diperhatikan ada orang-orang yang bila berniaga bila dia ingin membeli bila dia ingin membeli beras ingin membeli jagung ingin membeli tepung mata dia tajam menengok sukatan timbangan kalau menengok Quran tak nampak tapi menengok sukatan tampak ini elok juga mata macam ini kenapa? karena ini menjaga peniaga supaya dia takut curang dan dia pun tidak menzalimi orang apa pesan Nabi SAW? unsur afaka tolong saudaramu zaliman orang yang zalim atau mazluman atau orang yang dizalimi selamat menikmati